Hanya kabur cara D.L. dan dokter untuk selamat dari Sa, majikan perempuannya di Bandar Lampung, yang sudah terjatual menganiaya mereka dan art lainnya. Si ASN dan suaminya ini tinggal di perumahan Nusantara, Sukarama. Sa memiliki tiga anak yang masih kecil-kecil. Di rumah yang menampung lima art itu tinggal kedua orang tua Sa. Asal tetap bertahan hidup, D.L. dan dokter sampai harus memanjat tawar pada 8 Mei 2023 saat subuh. Pagar tinggi pun mereka lompati hingga akhirnya bertemu orang yang mau menolongnya kabur. Pernah ada ad kabur tapi tertangkap lagi. Mereka yang masih tinggal sampai sekarang terkunci dengan ancaman majikan. Jika ketahuan kabur lagi, majikan akan menyebarkan video mereka bugil lagi kerja. D.L. tercatat sebagai warga Kabupaten Pringsewu, sedangkan D.W. beralamat di Kabupaten Pesawaran. Tapi keduanya sudah tak kuat disiksa majikannya itu. Ketakutan yang sudah membatu itu akhirnya mendorong mereka kabur. Seperti teman-temannya yang lain, D.L. yang baru bekerja tiga bulan terhitung 10 Februari 2023 itu juga pernah merasakan disuruh mengepel lantai tanpa busan alias telanjang. Mirisnya, dari D.L. masuk bekerja sampai kabur dari rumah pada 8 Mei 2023, belum pernah sekalipun mendapat gaji dari si majikannya itu. Pernah saya dipaksa menyapu dan mengepel oleh majikan saya, dengan keadaan tidak mengenakan sehelai pakaian di badan, cerita D.L. saat membuat laporan polisi. Padahal D.L. hanya sedikit melakukan kesalahan kecil. Waktu itu ibu si majikan yang biasa di sapa oma selesai menggunting obat, bekasnya tak terbuang rapi. Majikan ini melihat dan mengira D.L. belum menyapu dan mengepel. Akhirnya, D.L. diminta sang majikan kembali menyapu dan mengepel, dalam posisi tidak mengenakan pakaian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!